Intro Kita akan informasi selanjutnya pemirsa di Duga Mabuk, Minibus Sasak Ruko. Di Duga Mabuk Berat, sebuah kendaraan minibus selasa dini hari menabrak rumah toko di Jalan Raya Kiai Haji Agus Salim, Jember, Kidul, Kecamatan Kaliwatas, Jember. Minibus naas ini melaju kencang dari arah utara ke selatan. Tiba-tiba kemudih langkendali hingga menabrak trotoar. Beruntung laka tunggal ini tidak sampai memakan korban jiwa. Untuk mengetahui bagaimana kronologi kecelakaan yang terjadi pada selasa dini hari tadi telah terhubung bersama kami saat ini, Kanit Gakum Satu Lantas Polres Jember, Ibda Edy Purwanto. Halo, selamat sore Pak Edy. Selamat sore Mbak. Ya Pak Edy, pada selasa dini hari tadi telah terjadi kecelakaan mobil. Bagaimana Pak Edy kronologi dari kecelakaan ini sendiri? Ya selamat sore Mbak, dapat saya jelaskan di sini bahwa laka lantas tersebut adalah laka tunggal yang terjadi di jalan Kiai Haji Agus Salim, tepatnya di sebelah selatan pertigaan Talangkari. Yang mana kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 1.30 dini hari yang melibatkan kendaraan Suzuki Escudo dengan nomor polisi P1464KB yang dikemudikan oleh Saudara Alif diduga yang bersangkutan mengendarai kendaraan dalam pengaruh alkohol. Jadi kendaraan dari arah utara melaju ke selatan sesampainya di TKP akibat pengemuji dalam pengaruh alkohol kendaraan oleh ke kanan dan menabrak Ya, halo Pak Edi Halo ya, selanjutnya naik ke atas depo pengisian air isi ulang Tidak ada korban jiwa dalam laka lantas tersebut hanya kerugian material Mbak dan untuk kendaraan saat ini masih kita amankan di saat lantas Koro Jember. Baik diduga penyebab kecelakaan ini adalah sopir dalam pengaruh alkohol dan tidak ada korban jiwa namun ada kerugian material seperti itu. Dan Pak Edi mungkin bisa menggambarkan kepada kami bagaimana kondisi sopir sendiri maupun kios yang ditabrak oleh sopir mobil ini, Pak? Untuk kondisi sopir, Pak dia hanya luka lecet sementara untuk kendaraan kendaraannya bagian depan kap mesin dan keempat rodanya hancur dari TKP kendaraan tersebut kita direct menuju ke kantor saat lantas sementara untuk kerusakan di TKP yang pertama disitu ada gapura gapura pintu masuk ya ke gang arah barat yang kedua rumah yang ditempati sebagai depo pengisian air isi ulang yang itu bangunan atau atap cor yang dari cor itu juga tempat ambruk termasuk ada kerusakan pada mesin depo isi ulang air tersebut. baik, jadi kerusakan parah terjadi pada mobil bagian depan dan lokasi tempat kejadian perkara yakni di kios depo pengisian air seperti itu Pak Edy sopir sendiri atas nama Alif ini apakah memang warga di sekitar lokasi Pak rumahnya? ya benar Pak jadi sopir atau pengendaraan mobil Eskudo itu juga warga sekitar kurang lebih 3 km dari TKP baik sopir mobil sendiri merupakan warga sekitar kurang lebih 3 km dari lokasi tempat kejadian perkara dan bisa menjadi pelajaran juga bagi pemirsa untuk tidak mengkonsumsi alkohol untuk menghindari kecelakaan serupa baik terima kasih atas informasinya Kanit Gakum Satlantas Pol Resember Ibda Edi Purwanto telah berbagi informasi bersama kami di program Gakkeeper terima kasih Pak Edy selamat sore terima kasih selamat sore selamat menikmati